Sebuah tes psikologi yang akan mengejutkan Anda, inilah kepribadian Anda sesuai dengan cara memegang kemudi. Pada tes psikologi, akan diungkap makna dibalik cara memegang kemudi, karena hal itu Anda lakukan secara tidak sadar. Sangat sederhana untuk memulai tes psikologi ini, temukan posisi tangan Anda yang paling mirip dengan gambar pada video ini. Cari tahu makna yang sebenarnya dari posisi Anda memegang kemudi. Posisi pertama, Anda mencoba untuk hidup sesederhana mungkin, hanya memiliki dua atau tiga teman dekat, tetapi tidak berarti Anda kesepian. Gaya dan sikap Anda akan tetap dihargai oleh orang lain. Posisi kedua, merupakan orang yang sangat bijaksana yang mencari alasan dan argumen di mana-mana. Orang-orang menghargai Anda karena kredibilitas dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Rentan terhadap perubahan suasana hati, tetapi sifat Anda akan membuatnya tetap tergendali. Posisi ketiga, menunjukkan bahwa Anda tidak bisa menghadapi konflik. Ketika Anda pernah meninggikan suara, itu akan menjadi pengecualian yang serius. Tidak memiliki musuh dan menggunakan keterampilan perdamaian untuk memecahkan masalah. Posisi keempat, memiliki keyakinan bahwa Anda harus melakukan segalanya dengan benar. Berkat itu, Anda telah mencapai prestasi besar dalam hidup, bahkan orang lain menginginkan hidup seperti Anda. Posisi kelima, mempunyai kekhawatiran yang besar. Sehingga, Anda dapat memeriksa pekerjaan dua hingga tiga kali untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Anda juga tahu bahwa di balik orang yang cemas ada orang yang luar biasa. Posisi ke enam, ini berarti Anda adalah orang yang sangat berani. Kemungkinan banyak orang yang berbeda dengan Anda, tetapi mereka tetap menghormati. Demikianlah jawaban dan penjelasan dari tes kepribadian ini. Semoga membantu dan terima kasih. Sampai jumpa.